Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi ya dengan saya Arief Channel Dan seperti di judul ya saya akan membahas bagaimana caranya membuat alat ya Buat pikat burung kecil ya Seperti segontong, konin dan burung kecil-kecilannya Seperti perja-perja gitu ya Dengan menggunakan stik pancing ini ya Stik pancing ini saya punya ya Karena tidak saya pakai ya Tidak sempat mau mancing maninya ya Jadi saya buat saja alat ya buat pikat burung Dan yang belum tahu caranya kalian tonton video ini sampai selesai Buat kalian yang belum tekan tombol subscribe-nya Kalian tekan ya dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Biar kalian mendapat notifikasi setiap saya update video yang terbaru Dan kita lesen saja ke bahan-bahan Yang pertama kita siapkan dulu ya Setik pancingnya Dan yang kedua Kita siapkan tembu yang sudah diraus ya Yang ketiga kita siapkan karit ban Ban dalam ya Ban sudah motor dan sudah pancal juga bisa Yang keempat kita siapkan ruji Dan kita potong secukupnya Yang terakhir kita laus bambu ya Buat empat pulutnya Sesuka kalian ya Seperti apa panjangnya Dan kecilnya Pertama kita gunting dulu ya Karet bannya ya Yang akan buat mengikat bahan-bahan tadi ya Kita menggunakan karet ban ini ya Ban sepeda pancang ya bisa Sepeda motor juga bisa Yang penting bahan dalam ya Buat mengikat Ini sudah saya guntingin sampai banyak ya Secukupnya ya Dan kita langsung saja ke merakitnya Sekarang kakunya kita merakitnya Dan Pertama kita lepas dulu ya Di bagian belakang sini kita lepas dulu Sebagian ya Yang kita pakai akan Di sini ya Di sini ya Jadi keatasnya ini kita lepas Jadi kita tarik dulu Terus kita masukkan Yang sini Jadi yang belakang Mereka akan keluar Nah di sini Dan kita lepas Dan kita tutup lagi Yang ini yang belakang Dan sini sudah dua ya ujungnya ya Yang pertama Yang harus kita lakukan itu Ambil yang ini dulu ya Yang atas Kita kirakan Seperti ini ya Panjangnya seperti apa Kita kira-kira sendiri ya Masih dengan sesuai selera kalian Kita potong Kalau masih terasa kalian cukup Kalian potong ya Potong Sama ya Dikasih satu Untuk begini juga gak apa-apa ya Kita kasih dua juga gak apa-apa Saya kasih kuat saja Biar kuat ya Dua yang satu dari belakang Yang satu dari depannya Jadi yang jepit ya Dan kita balik Ikat ya Dengan karet Yang tadi Kita Yang saya bikin Dan taka Nah, dulu yang pertama kita jati ya, begini burunya ya Yang kedua kita ambil yang agak besar an ya Yang agak besar an ya, kita taruh karantin Nah, nanti bentuknya akan seperti ini ya Ini bisa kalian lihat ya, biar jelas ya Ini bentuknya nanti akan seperti ini Dan bawah disilangin ya, biar lebih enak nanti ngikatnya Ini sebelum diikat ya, kalau bisa disini kita kasano ya Kita diiring ya Asi tempat nanti buat bulutnya ya Ini ya Yang satunya juga Kita iris ya Begini Ini ya Terus kita pasang Seperti tadi Ini Ini Begini Dan Satunya Begini Kita Kita Amatkan ya Kemudian Kita ikat ya Yang Yang sebelah sini Bawah ya Tengah 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 Setelah kita sendiri ya dan sini kita ikan juga dan sebelah sini kita sisain ya buat ngikat yang keatasnya ini nanti yang sebelah ini fungsinya saya tahu ya sekarang ikat dulu ya soalnya nanti yang ini akan dikasih bulut bulutnya itu bisa dilepas dan juga kalau mau mengikat dan pasang lagi begitu ya dan ini bisa kita menolong dan yang sebelah sini juga sama ya hai 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 selamat menikmati dan sisanya bisa kita potong dan prosesnya sudah selesai dan kita tinggal potong ya yang lebih-lebihnya biar lebih rapi selamat menikmati selamat menikmati dan prosesnya sudah selesai dan kita sekarang ke proses yang satunya lagi ya tentang mesan jadi kita kasih kasih ya yang saya selamat menikmati dan kita ikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kita buat satu lagi ya buat satu lagi ini dan dan sama ya kita ikat lagi seperti yang barusan ngikatnya yang kuat ya dan kita ikat lagi ya dan kita bisa ngikatnya ya disini ya terakhir terakhir dan prosesnya sudah selesai dan ini sudah selesai ya dan ini sudah selesai dan ini fungsinya diikat dan tatu diri ya fungsinya begini teman-teman bisa kalian lihat ya ini agak susah ya ini agak susah ya karena saya lebih lupa ya ini buksinya begini ya sekarang ini begini ya dan ini ini kalau bisa digetengin dulu ya jadi masukin disini lebih buta ya kalau aja katikan cuma gini ya dan yang tengah ini ya ini lagi begini ya jadi kita ambil satu lagi yang sebelah diambil dan kita lepas dan kita buka lagi yang menekan dan kita masukkan terus tembus ya ini ya kita tembus seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini secukupnya secukupnya sesuai selera kalian yang mau ditinggikan atau dipanjangin kalau bisa kita menyetel dari sini ya kalau sininya setiap akan begini ya nah karena burungnya agak tinggi jadi ini harus agak tinggi juga kalau burungnya agak kebawah ini gak apa-apa yang kebawah soalnya nanti burungnya itu kalau datang ya nanti dia akan kesini ya bisa ngimbangin kalau ini kebawah nanti burungnya bisa sebelah sini tapi kalau ini tinggi nanti bisa jalan sini dan yang ini di ujungnya ya di ujung sini ya kita harus kasih tangguh juga ya terima kasih terima kasih selamat menikmati dan prosesnya sudah selesai ya dan saya mau kasih tahu caranya bagaimana menggunakannya yang ini ini belum bisa ya soalnya ini belum saya lupa ya belum saya kalian mau di atas jadi harus agak teruskan sini kalau dikipu tapi kalau segotong itu gak apa-apa bisa dikipu ini atau dikipu ini itu pasalah kalian dan ini munculnya buat dikipu dan yang dikipu ini buat ikat kalian bisa mengikatnya itu dari kakinya atau dari terserah kalian ya sepenting bisa burung itu bisa ada di sini ya ngikatnya ya jadi kalau sudah selesai kalian pasang lalu kalian bisa memasang alat ini dan alat ini bisa diperpanjang ya kalau pohonnya itu tinggi bisa kita lebih tinggiin ya tapi kalau pohonnya itu pendek kita bisa pendekin juga dan kalau bisa ya yang sebelah sini ya juga dikasih kalau bisa dikasih besi ya seret ke bawah sini ya maksudnya ya agak panjang nanti kalau kalian masang bisa ngecepin ke tanah seret begitu ya saya yang belum punya besinya ya ya saya kasih cara ini saja dan semoga jangan lupa ya 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 dan jangan lupa nyalakan bandingnya karena setelah video ini nanti saya akan mau kasih tau caranya menggunakan alat ini ya kita 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 tunggu bersama kalian ya dan saya Arif Jantar ya saya mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sub indo by Fast lane sub indo by путодip τα sub indo byjan sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton